Pemirsa dalam peringatan Hari Pers, Pers memiliki peran penting dalam memberikan informasi dan terus mengedukasi masyarakat agar tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan dan mensukseskan program vaksinasi di tengah pandemi saat ini. Momentum peringatan Hari Pers Nasional tahun ini, Pers terus berupaya memberikan kontribusi untuk memberikan inspirasi kepada masyarakat agar panggil di tengah pandemi saat ini. Penilaian ini disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Muirio Ilyas Husti. Menurut Ilyas Husti, pentingnya peran Pers selain memberikan informasi kepada masyarakat luas, juga sekaligus menjadi inspirasi untuk membagikan semangat masyarakat dalam menjalankan aktivitas tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat dan ikut mensukseskan vaksinasi COVID-19. Bahwa Pers ini mempunyai peranan penting dalam rangka untuk pertama tentu saja mengedukasi masyarakat. Pertama dari sisi agama bahwa pandemi COVID ini adalah musibah yang harus kita hadapi dengan segala usaha dan upaya, serta juga harus diikuti dengan doa, karena doa ini adalah salah satu senjata kita dalam rangka untuk memohon pertolongan kepada Allah SWT agar pandemi ini segera selesai. Pers juga diharapkan menjadi garda terdepan dalam menangkal berita-berita bohong atau hoax yang beredar di berbagai media sosial.